Intro Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal DAE hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan, dalam episode kali ini, kami akan menyiapkan liputan tentang semangat seorang pemuda, pendiri yayasan pemimpin anak bangsa. Putus sekolah dan mengikuti pendidikan Pak Kece, membuat Kiki dapat lulus lebih awal. Bermodalkan ijazah Pak Kece, Kiki dapat meneruskan kuliah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lulus dalam waktu 3 tahun dengan predikat kumlaut, Kiki bertekad mengabdikan dirinya bagi masyarakat. Dan berdirilah yayasan pemimpin anak bangsa yang memberikan jalan bagi mereka yang putus sekolah untuk kembali menggapai impian. Jadi mungkin di mata masyarakat dan di mata awam pada umumnya uji ijazah paket ini dinilai tidak setara dengan ijazah dari mereka yang bersekolah. Namun, karena saya telah mengetahui bahwa paket C ini sebenarnya sifatnya setara dan diakui pemerintah, saya tidak mempermasalahkan ketika saya harus mengambil paket C. Saya memilih paket C karena waktu itu saya putus sekolah. Putus sekolah ini karena saya dulu mengalami kekecewaan terhadap praktek kebocoran seolah ujian nasional di ISMP. Sehingga ketika saya putus sekolah, saya memikirkan pendidikan alternatif, pendidikan non-formal. Dan untuk pendidikan non-formal ini kan kita harus menempuh ujian nasional paket C. Dan ketika saya mendaftar kuliah, saya berbekal ijazah paket C tersebut, lalu kemudian mengikuti seleksi nasional perguruan tinggi negeri. Dan terbukti ijazah paket C ini berlaku apabila kita ingin daftar ke universitas sekalipun di universitas negeri. Untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, saya melalui jalur seleksi nasional dan saya mempersiapkan diri saya secara matang. Memang saya selama ini belajar secara otodidak, jadi hampir seluruh materi saya pelajari secara mandiri. Karena waktu yang saya miliki termasuk singkat, umumnya seluruh pelajaran tersebut, saya pelajari dengan cara membuat ringkasan. Setelah membuat ringkasan, saya mengerjakan soal-soal tryout ujian nasional maupun SPMB kala itu. Melalui seleksi nasional pada tahun 2011, Andri Rizky Putra atau yang akrab di Sapa Kiki berhasil diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan kuliah secara cepat selama 3 tahun dengan predikat kumlaut. Tapi, dengan catatan, meskipun saya punya orientasi akademik yang tinggi, saya tetap aktif ikut kegiatan-kegiatan sosial di kampus, kegiatan organisasi, kegiatan penelitian dan perlombaan. Jadi, orientasi saya terhadap akademik tidak membuat saya merasa tidak mementingkan kegiatan di luar itu. Kenapa saya ingin lulus cepat? Karena saya pikir, dengan saya lulus cepat, saya akan memiliki waktu lebih banyak untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu saya kepada masyarakat. Cita-cita luhurnya itu menarik jalinan jodoh baik dengan Abdullah Ruslan, seorang pensiunan pegawai PLN berusia 59 tahun yang kemudian menyediakan tempat bagi yayasan yang kiki dirikan. dan memang sudah menjadi jalan Tuhan juga ketika saya mengutarakan niat saya bahwa saat ini saya dalam proses ingin mendirikan sebuah yayasan untuk pendidikan. Pak Yus secara positif dan secara agresif langsung menyambut dan mari kita dirikan juga di daerah Tanabang, di daerah tempat tinggal Pak Yus. Kiki itu temannya anak saya itu kok datang ke rumah dan menceritakan sebetulnya dia ada keinginan untuk membuat suatu pendidikan, rumah pendidikan gitu kan. Kami memang merasakan ingin sekali sebetulnya, sudah lama, ingin sekali melakukan sesuatu kepada masyarakat di sebetulnya lingkungan sekitar aja. Karena di sini memang lingkungannya, lingkungan yang ya anak-anak jalanannya banyak, anak-anak pinggir rel, pinggir kali, dan rumah padat. Sehingga saya tahu persis peseharian mereka, bagaimana mereka bermain di pinggir kali, sampai malam, ya nggak itu, dan kami ingin. Ini anak-anak sebagian nggak sekolah, sebagian sekolah gitu. Ini perlu, kita kayaknya perlu sesuatu lah yang kita harus keluarkan tangan. Dari situ, berdirilah Yayasan Pemimpin Anak Bangsa pada tahun 2012. Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, dari terminologi pemimpin, pemimpin adalah seseorang yang memiliki visi atau memiliki tujuan dalam hidup. Yang kami harapkan dari murid-murid yang belajar di kita adalah mereka memiliki tujuan dalam hidupnya. Minimal mereka dapat memimpin diri mereka sendiri. Untuk apa mereka hidup di dunia ini. Dan bagaimana mereka dapat menjadi nahkoda dalam kehidupan mereka sendiri. Jadi YPAB ini adalah, saya secara pribadi merupakan bentuk tanggung jawab moral saya kepada atas nikmat Tuhan yang saya dapatkan, mendapatkan pendidikan. Dan saya coba ingin ini menjadi virus yang bisa saya seberluaskan bagi teman-teman saya yang putus sekolah ataupun bernasib sama seperti saya untuk melanjutkan pendidikan mereka. Ya cobalah mereka daripada pemain ulang, kita coba bermain teater di sini, ada yang ngajarin musik. Jadi prinsipnya ini rumah belajar, siapapun yang ingin memberikan sesuatu, yang punya keahlian sesuatu, silahkan di sini. Tujuan kita sebetulnya, besarnya itu kan kepada masyarakat seluruhannya. Memang ada untuk putus sekolah, kemudian ada paket, the star-nya itu adalah untuk teman-teman, adik-adik kita yang sekolah, kemudian kita tambahin dengan kreativitas. Kita semua, saya terutama sangat terbantu dengan anak-anak muda ini. Jadi saya berpikiran bahwa Indonesia saya kira masih penuh harapan kalau melihat bahwa anak-anak muda ini, anak-anak muda tutor-tutor kita ini yang bergabung di YPAB ini, begitu semangat, begitu rela berkorban, ya kan, relawan-lewan gitu itu, dan tanpa mabrik. Yayasan ini juga menarik minat banyak anak muda untuk berbagi ilmu. Setiap orang berusaha membagikan yang terbaik dari kemampuan yang dimilikinya. Selain Abdullah Ruslan atau Pak Yus dan Kiki, semakin hari terkumpulah banyak tutor, sehingga mata pelajaran yang diajarkan semakin berkembang. Kami memang mensyaratkan minimum mereka telah menempuh pendidikan seterata satu. Setelah itu kami akan menilai juga apakah dari sisi waktu mereka memiliki kapasitas untuk menjadi pengajar di YPAB. Karena memang meskipun mereka berstatus sebagai volunteer, tapi kami memerlukan volunteer yang memiliki dedikasi yang tinggi dan komitmen yang penuh. Oleh karena itu kami melakukan evaluasi, kami melakukan assessment sebelum mereka ditempatkan di rumah-rumah belajar, lalu kami lakukan pemberdayaan, yaitu kita menamakan tutor development program, di mana kami mengajarkan mereka bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mereka public speaking dalam menghadapi murid, dan bagaimana pendekatan psikologis ketika mengajar menghadapi audiens yang heterogen. Sebetulnya pertama kali saya ke sini itu saya melakukan visit ke satu lembaga yang bisa bekerja sama dengan kantor saya. Tapi ternyata setelah saya mencoba untuk mengajar di sini, saya merasakan bahwa di sini itu lebih sebagai keluarga bagi saya untuk bisa saya mengabdi lah, katakanlah. Mengabdi dalam arti saya bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua juga saya bisa memberikan kontribusi ke teman-teman sejawat saya, bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan lebih dari sekedar bekerja di kantor. Hal yang paling menarik adalah tidak semua orang well-educated dan well-mannered. Ada beberapa orang yang terjebak dengan situasi di masyarakat yang memang sudah sangat negatif, dan kita harus menanamkan nilai-nilai dulu kepada mereka. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Pertama kali memang kita dihadapkan dengan masalah motivasi. Jadi yang pertama kali kita kuatkan adalah motivasi mereka. Jadi kita yakin bahwa semua orang itu punya impian, entah itu impian dia sendiri atau dia punya impian keluarganya. Jadi itu senjata yang paling kuat, yang motivasi adalah senjata yang paling kuat bagi mereka untuk tetap belajar. Saya sih lebih ke arah motivasi sih. Awalnya motivasi agar mereka tidak tetap konsisten untuk belajar, karena memang mereka sudah break itu sekitar 15 tahun. Jadi pertama dari segi materi sudah jelas gitu ya, arahannya dari sini sudah, mana saja yang belum. Kemudian dari keterampilan juga kita usahakan itu, mereka dapat penuh lah di sini selain akademik, juga dapat keterampilan, wawasan, dan lain-lain. YPAB sendiri adalah, bisa dikatakan, pendidikan kesetaraan secara gratis yang kita berikan kepada masyarakat putus sekolah. Saya dahulu pernah putus sekolah dan saya tahu rasanya bagaimana ingin, sangat ingin memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi melalui ijazah paket C. Mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga, namun ada juga yang berprofesi sebagai pengemudi angkutan umum, pedagang pisang goreng, ada yang juga joki three in one, atau ada juga yang sama sekali tidak, sama sekali tidak bekerja ataupun sebagai pengamen. Kendala utama kalau dari sisi murid tentu pola fikir, di mana memang siapa yang gak mau instan, murid umumnya juga ingin hanya sesuatu yang sifatnya instan, dua-tiga bulan belajar langsung dapat ijazah. Sehingga, pertama, mereka ada batas minimum belajar di kami. Minimal satu setengah sampai dua tahun mereka harus belajar di kami, atau sekitar setara dengan hampir 200 sampai 500 jam pelajaran di kami. Kedua, kami melakukan evaluasi berkala, dan yang tidak kalah pentingnya evaluasi berkala ini melibatkan penilaian dari sisi etika dan perilaku mereka ketika belajar. Oleh karena itu, kami selalu menakankan kepada mereka, ketika mereka belajar di sini, mereka tidak hanya bisa berorientasi pada ijazah. Lebih dari itu, ilmu pengetahuan, dan apakah ilmu pengetahuan itu dapat diaplikasikan kepada masyarakat nantinya. Peserta yang berkomitmen dan dulus paket C setara SMA disponsori untuk dapat meneruskan kebangku kuliah. Kami memiliki suatu program namanya program KK Asuh di atas kerjasama kami dengan suatu platform online giving platform bernama Indokasi. Kami bekerjasama menguliahkan murid-murid terbaik dari YPAB yang telah lulus UJ Nasional Paket C. Awalnya aku kumpulin duit untuk kuliah sendiri, tapi lama-lama ada tawaran dari YPAB, kamu kepilih untuk ikut peserta biasiswa. Aku pikir, amazed. Terus aku pikir, yaudah aku langsung, aku harus belajar lebih dari ini. Jadi aku lebih semangat lagi buat belajar sih, mereka jadi aku bisa sekarang bisa kuliah dengan biasiswa. Gadis kelahiran Tegal tahun 1991 ini mulai mengikuti pendidikan Paket C pada awal tahun 2013 dan lulus ujian pada April 2014. Tahun 2015, Ika bekerja di bidang administrasi di sebuah perusahaan platform yang memberinya kesempatan biasiswa. Perubahan terbesar pasti soal pekerjaan. Aku terus soal aku bisa diterima orang karena pekerjaan seorang ART terkadang masih di tengah sebelah mata. Bukan berarti aku tidak menghargai mereka sekarang, tapi aku perubahan yang terbesarnya adalah aku bisa lebih tahu banyak hal dari yang dulu, terus aku bisa belajar banyak hal lagi dari sebelum-sebelumnya, terus aku bisa lebih baik hidupnya dari yang dulu. Seusai bekerja, ia mengambil kuliah sore hingga malam. Saat ini Ika tengah menjalankan perkuliahan semester awal di Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Broadcasting Jurnalism, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan. Kalau aku lihat dari pendidikan, banyak hal yang sebelumnya aku nggak tahu, jadi aku mulai jadi tahu, aku mulai jadi mengerti banyak hal, mulai dari pekerjaan, mulai dari... pokoknya sesuatu yang belum aku ngerti dari pendidikan, aku bisa ngerti semua. Kita bisa melihat bagaimana pendidikan bisa mengubah cara berpikir dan perilaku dari sosok Ike maupun Atun maupun murid-murid YPHAB lainnya. Ike dan Atun ini adalah dua sosok yang kami nilai selama ini memiliki suatu kemauan yang kuat untuk belajar, di tengah mungkin katakan keterbatasan mereka sebagai asisten rumah tangga, atau keterbatasan mereka dalam mencerna pelajaran. Atun yang dimaksud Kiki adalah seorang asisten rumah tangga. Sama seperti Ike, karena komitmen dan ketekunannya di YPHAB, Atun dapat mengembangkan dirinya menjadi tutor sekaligus mahasiswa dari sebuah sekolah tinggi. Begitu juga dengan Atun. Suatu kali dia pernah mengatakan, akhirnya saya baru tahu mengapa belajar itu menyenangkan, dan saya melihat ternyata dunia lebih luas daripada apa yang saya pikirkan. Kalau yang aku rasain sih seneng, terus nervous juga. Takutnya udah nggak ingat gimana caranya ngerjain soal. Tapi ternyata di awal bener-bener dibimbing sama kakak-kakak di sini, mereka udah sabar banget dan bimbing kita dengan cara yang santai. Jadi kitanya juga bisa cepat nangkepnya. Kalau misalnya ini, satu kali bisa dikerjain dulu, dua kali limanya. Dua kali lima kan sepuluh. Setengah. Jadi sama aja kayak satu kali sepuluh bagi dua. Sepuluh bagi dua sama dengan lima. Terutama sih rasa saling berbagi. Akhirnya aku nemuin rasa saling berbagi di sini. Karena aku pengen pinter. Aku pengen pinter, aku pengen punya pekerjaan yang bagus, bisa. Kalau bisa, aku bisa ngajarin orang lain juga. Atun yang bernama lengkap Asri Robiatun sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga. Semenjak lulus dari bangku sekolah menengah pertama pada tahun 2010, Atun tidak lagi melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Beruntung, pemilik rumah di tempatnya bekerja memberi kesempatan pada gadis kelahiran Banyomas tahun 1994 ini untuk melanjutkan pendidikan di YPAB. Dukungan utama adalah pertama adalah izin ya. Jadi support izin itu yang kadang-kadang juga kalau misalnya tidak diizinkan ya akhirnya dia juga tidak akan bisa melanjutkan sekolahnya. Seperti itu. Kalau menurut saya, justru dengan memberikan kesempatan mereka bersekolah, itu pengetahuan mereka menjadi terasah, lalu cara berpikir juga mereka juga menjadi terasah juga, sehingga akan efek sebenarnya balik-kembali ke tanggung jawab pekerjaannya. Ya akhirnya saya merasa bahwa profesi ART itu bukan goal yang cukup baik gitu untuk anak-anak yang masih ingin menyam pendidikan. Saya, kalau ke depannya saya membebaskan gitu ke Mbak Atun, dia mau apa, kalau bekerja saya akan arahkan, sebaiknya bekerja di mana. Aku sering kerjanya pagi, pagi paling sekitar dari jam 6 sampai jam 9, abis itu kuliah, pulang kuliah, paling kerja lagi, beres-beres yang lainnya, terus malam baru belajar. Kini, Atun dapat masuk ke perguruan tinggi. Sejak September 2014, ia mengambil kuliah jurusan komputerisasi akuntansi. Karena aku pengen jadi pengusaha, kan kalau udah punya usaha sendiri, harus bisa ngatur keuangan ya. Kalau Tuhan udah berkehendak tuh, apapun bisa terjadi kok, jadi jangan pernah menyerah deh, selama masih ada kemauan, pasti ada kesempatan. Jika IKA berkembang melalui YPAB yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Atun berkembang melalui YPAB yang berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan. YPAB memfasilitasi program pendidikan kesetaraan untuk paket A atau setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Total peserta didiknya kini mencapai 105 orang. Saat ini kita memiliki tiga lokasi, sekretariat kita ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat, ada di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, dan terakhir di Medan, Sumatera Utara. Memang YPAB ini adalah wadah di mana kita tidak mengenal usia, tidak mengenal agama, tidak mengenal latar belakang profesi mereka untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Jadi pemimpin dalam hal ini bukan berarti pemimpin yang mendapatkan prestasi yang cemerlang atau mendapatkan indeks prestasi tertentu, tidak hanya sebatas itu, namun lebih kepada apakah mereka mengerti makna hidup mereka sendiri dan mampukah mereka memimpin hidup mereka sendiri. YPAB awalnya lahir dari keresahan Kiki akan dunia pendidikan. Tetapi Kiki sendiri mengakui bahwa ia dapat tekun berjuang karena dukungan ibunya. Saya selalu berdoa buat dia bahwa dia supaya menjadi jangan berubah, masih muda, punya kelakuan seperti ini, insya Allah sampai seterusnya, sampai dia dewasa pun, sampai berumah tangga pun, jangan ada perubahan ini. Terus membantu dengan sesama. Harapan saya itu begitu. Tapi saya mendukung dia penuh, hanya saya sendiri yang mendukung. Dan ini anak, memang kalau kita beri kepercayaan, dia menjalankan kepercayaan itu. Dari kecil itu. Jadi saya sudah mungkin sehati aja ya, percaya saya sama anak saya. Dan saya tidak pernah memaksa kandak saya yang dia mau apa. Kalau positif, saya dukung. Karena saya melihat YPAB ini kan banyak anak-anak yang kurang beruntung itu bisa bersekolah di tempat Kiki tanpa biaya apapun. Nah, dan Kiki itu, walaupun dia mungkin bisa lah dia sendiri sekolah, dia bisa dapat bebas sendiri, kemudian dia selesai dengan waktu yang cepat, dia memikirkan untuk kepentingan anak-anak yang kurang beruntung. terlalu idealis. Jadi dia idealis, kemudian apa yang dia inginkan, dia harus capai. Ya, bersyukur, dia menginginkan yang bagus, yang positif. Jadi dia benar-benar, misalnya dia punya target, tiga tahun sekolah, satu tahun sekolah, nah sekarang dia target S2 harus dapat. Insya Allah. Tapi dia kan bukannya santai. Dia walaupun menginginkan hal itu, tapi dia melakukan hal, misalnya belajar, dia benar-benar belajar. Dukungan ibu sangat kuat. Ibu sebagai orang tua tunggal merupakan motivator utama dalam hidup saya. Dan karena ibu saya tidak pernah memaksa saya untuk menjadi orang-orang tertentu. Tidak pernah memaksa saya untuk memilih sesuatu yang memang tidak saya suka dan menurut saya bukan baik untuk saya. Bagi pemuda kelahiran Medan 24 tahun lalu ini, berbakti pada orang tuanya merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar. apalagi ia anak tunggal. Selama itu dilandasi dengan kejujuran, ketulusan hati, dan atas restu Tuhan, jalankan saja. Begitu juga yang saya jalani ketika saya berkuliah maupun ketika saya merintis YPAD. Jangan meremehkan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi yang tidak terhingga. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889-8100-5000 atau ke website DAI TV dan media sosial DAI TV. Akhirnya saya, Andrew Pak Pahan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!